Intro Selamat datang di share wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-10, dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-9, dapat menontonnya pada video sebelumnya, dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi. Pada tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-10 ini, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tabel menggunakan style table dan rumus secara otomatis, agar dalam membuat tabel lebih cepat dan menarik. Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini tidak di-skip, agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-10 ini, dan mohon untuk subscribe, like, share dan komen. Kita buat terlebih dahulu suatu tabel, sebagai contoh tabel daftar pembayaran honor. Letakkan pointer mouse pada sel B2, ketikan daftar pembayaran honor, lalu enter, dan hurufnya kita buat tebal, serta kita buat rata tengah di antara sel B2 sampai sel I2. Selanjutnya kita buat judul untuk kolom-kolom tabel, pada sel B4, ketikan nomor. Pada sel C4, ketikan nama. Pada sel D4, masukkan bulan Januari, dalam contoh ini, ketikan Jan. Lalu pada fill handle yang berada di sel D4, kita drag ke kanan sampai pada sel H4, dan terlihat pada sel E4 sampai H4 sudah terisi nama bulan Februari sampai Mei. Pada sel I4, kita ketikan total honor. Kemudian kita isikan data-data pada kolom nomor, nama, dan upah pada kolom-kolom bulan Januari sampai Mei. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita letakkan pointer mouse pada sel B4, lalu pada tab menu Insert, Group Ribbon Tables, kita klik menu Icon Table, dan pada kotak Dialog Create Table, kita klik OK. Selanjutnya pada kolom total honor, kita akan menjumlahkan honor, dari bulan Januari sampai Mei. Kita letakkan pointer mouse pada sel I5, lalu pada menu tab Home, Group Ribbon Editing, kita klik menu Icon, Auto Sum. Maka sel I6 sampai sel I8, pada kolom total honor, secara otomatis telah terisi total honor, dari bulan Januari sampai Mei. Kita akan membuat nilai honor pada kolom-kolom bulan dan kolom total honor, dengan pemisah ribuan. Seleksi atau blok sel D5 sampai sel I8, lalu pada menu tab Home, Group Ribbon Number, kita klik menu Icon, koma Style, kemudian decrease decimal. Contoh lainnya, saya telah membuat suatu tabel daftar nilai siswa, seperti terlihat pada layar. Kita letakkan pointer mouse pada sel B4, lalu pada tab menu Insert, Group Ribbon Tables, kita klik menu Icon Table, dan pada kotak Dialog Create Table, kita klik OK. Kemudian pada sel H5, kita ketikkan tanda sama dengan, sum, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D5 sampai G5, lalu kurung tutup, dan Enter. Pada sel I5, kita ketikkan tanda sama dengan, average, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D5 sampai G5, lalu kurung tutup, dan Enter. Pada sel J5, kita ketikkan tanda sama dengan, max, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D5 sampai G5, lalu kurung tutup, dan Enter. Pada sel K5, kita ketikkan tanda sama dengan, min, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D5 sampai G5, lalu kurung tutup, dan Enter. Terlihat bahwa pada kolom jumlah nilai, nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah, untuk sel-sel pada baris 6 sampai baris 14, telah terisi secara otomatis. Kita juga dapat mengubah bentuk tabel tersebut, sesuai style yang tersedia pada Excel, dengan cara, kita letakkan pointer mouse, pada sel B4, lalu pada tab Design, Group Ribbon Table Style, kita pilih dan klik, Style Table, sesuai yang kita inginkan. Apabila kita hanya ingin menampilkan data nilai-nilai dari seseorang siswa, misalkan kita hanya ingin menampilkan data siswa yang bernama Noviary, dapat kita lakukan dengan cara, klik drop down list yang berada pada kolom nama siswa. Lalu pada Select All, kita hilangkan tanda centrang, kemudian kita pilih dan centrang Noviary, lalu klik OK. Maka pada tabel hanya terlihat data nilai-nilai dari Noviary. Demikian, tutorial Excel tingkat dasar bagian 10, dengan materi mengenai cara membuat tabel menggunakan style table dan rumus secara otomatis pada Excel. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, share, dan komen.